Intro Sialong, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Concert Konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta Yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 6 sore Bertempat di Function Hall Mall Artagadi Lantai 5 Dengan tema Dwi Pantara Konser ini merupakan konser penerimaan Anggota baru Ekumene Choir Yang akan berkolaborasi dengan anggota lama Jangan lupa catat tanggalnya Dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut Tuhan Yesus memberkati Salam Sudara Kita kembali mengikuti Abam Sekarang episode 673 Dari Wanita di Pekanbaru Salam Saya mempunyai seorang pendeta Atau Ibu Gembala Beliau luar biasa Kami jemaatnya sekarang sudah hampir 100 jiwa Atau 40 kakak Ibu tersebut sangat care dan sangat baik Melayani kami dan memberikan firman juga sangat bagus Dan mudah kami mengerti Karena beliau kami banyak bertobat Kami takut kehilangannya Kehilangan dia Sebab beliau baik sekali Suami istri Rela berkorban waktu tenaga uang Demi menjaga kami Dumba yang dititipkan kepada beliau Beliau sangat menyayangi kami Demikian kami juga Namun terakhir saya baru tahu Kalau Ibu tersebut dahulunya Islam masuk menjadi Kristen Dan lama melayani di gereja Sampai akhirnya beliau jadi seorang gembala Namun terakhir Sinode mengetahui bahwa suaminya masih Islam Walaupun bapak tersebut sangat mendukung pelayanan ibu kami Sikapnya lebih daripada orang Kristen Namun Sinode mau mencabut kependetaannya Dan mau menutup gereja yang digembalakannya Selama ini kurang lebih 3 tahun Lalu saya bertanya apakah hal tersebut tidak ada jalan keluarnya Agar kami tidak kehilangan gembala kami Ini masalah yang tidak bisa diselesaikan Dengan jawaban saya Nanti dari pihak Sinode kami akan menghubungi beliau Kalau beliau dipecat, dikeluarkan Kami siap menerima orang-orang seperti ini Mestinya tidak mudah ya Kalau saya sebagai ketua Sinode tidak mudah Memecat seorang ibu gembala hanya karena suaminya masih beragama lain Oke Mestinya justru dengan penuh kasih Suami bisa dibawa kepada Tuhan Ya, puji Tuhan Ini luar biasa ini kasus khusus Nanti dibungi Pak Timotius Tan Atau Pak Gustinus untuk menghubunginya Dari wanita usia 33 tahun Salom Pak Eras Perjalanan hidup saya dari kecil bisa dibilang susah Dan banyak hal-hal yang sering membuat saya menangis Ini wanita usia 33 tahun ya Mulai umur 12 tahun saya sudah tinggal di rumah saudara Sepupu mama saya Di sana saya mengalami banyak hal terutama Yang membuat saya sering menangis dan putus asa Pernah pada saat tengah malam saya berdoa sambil menangis Tuhan tidak apa-apa jika semua orang menyakitiku Tapi Tuhan jangan tinggalkan aku ya Beri aku kekuatan Saat itu umurku masih 12 tahun Setelah berdoa dan tertidur Saya bermimpi bertemu Tuhan Yesus Dan saya sadari Sejak saat itu saya merasa hidup saya berubah Meski saya masih tergolong anak kecil Sekarang di umur saya sudah 33 tahun Saya sering berpikir Bagaimana saat nanti saya dipanggil Tuhan Saya lebih sering memikirkan bagaimana hidup saya setelah kematian Yang saya mau tanyakan Pak apakah wajar di usia saya masih 33 tahun Saya lebih sering memikirkan hal tersebut Seolah urusan saya dengan dunia sudah selesai Saya mau kasih kamu acungan jempol Kita harus merasa hidup kita sudah selesai berapapun umur kita Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal Justru fokus kita memang harus langit baru bumi baru Ikuti terus truth ID Yuk bersama-sama kita berkemas-kemas Usia 33 bukan usia terlalu dini memikirkan kekekalan Mestinya sejak remaja pun kita sudah memikirkan kekekalan Selanjutnya dari wanita usia 49 Salom pak Maaf pak saya mau menanyakan tentang mami mertua Jadi sudah 2 tahun ini mami ikut saya tinggal di Jakarta Dulunya di Jawa dan beliau beragama Buddha Yang mau saya tanyakan bagaimana Untuk beliau bisa lepas Dari hal-hal seperti maaf Kalau dalam agama Buddha Biasa ada pegangan-pegangan gitu pak Sebab beliau sudah pernah dituntun untuk diterima Untuk terima Tuhan Cuma kita tidak tahu dalam hati Beliau benar-benar sudah terima Tuhan Atau belum Kalau lagi kagak enak Ati bisa melotot-melotot Saya pernah juga ditendang Padahal mami saya itu kecil Sekarang umurnya 90 tahun Sudah hampir 2 bulan Kalau siang tidur melulu Tapi semalaman bisa tidak tidur Beliau sehat-sehat meski makan cuman sekali Justru makan sekali itu membuat dia sehat ya Saya harus bagaimana pak Sebab dulu ada teman adik saya bilang Beliau ada yang mengikuti Suhunya mau dijadikan penerus Tapi umurnya sudah terlalu tua Jadi cuma ngikut aja Terima kasih pak Kamu tidak bisa memaksa orang Untuk beragama Kristen Kamu jangan meng-Kristenkan orang Kamu hanya menjadi saksi Bagaimana kehidupan sebagai anak Allah Biar roh kudus yang bekerja Ingat Jangan meng-Kristenkan orang Untuk apa jadi Kristen Lalu dia tidak Sungguh-sungguh Mengikut Yesus Menjadi serupa dengan Yesus Dengan kesaksian hidup kita yang indah Seseorang bisa diubahkan Bukan hanya menjadi Kristen Tetapi berperilaku Baik 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 menurut Tuhan Atau sempurna Kasihi Baik mengasih sama seperti diri sendiri Dia bisa menjadi anggota masyarakat Kerajaan surga Jangan membuat dia berdosa Tetapi kalau umat pilihan Harus sempurna seperti Bapak Serupa dengan Yesus Nah tugasmu sekarang Untuk menjadi berkat Bagi Mama Mertua Dari wanita usia 31 tahun Sudah menikah Pak Sudah 6 tahun Sejak saya sakit struk Setelah melahirkan Anak otak saya pecah Saya koma 1 bulan 4 tahun kemudian Rumah tangga saya berantakan Suami saya selingkuh Suami saya meninggalkan saya Puji Tuhannya Tuhan kasih saya kekuatan Jadi saya berhenti menangis Atas hidup saya yang berantakan Tolong doakan saya Pak Saya pengen sembuh Pengen bisa kerja lagi Saya malu jadi benalu Dalam rumah Mama Saya pengen sembuh Pak Tolong doakan Dan apa yang harus saya lakukan Suami saya sudah punya pacar Saya harus melupakan Atau mendoakan dia Supaya sadar Soalnya anaknya selalu menanyain papinya Kalau kamu struk Lalu sampai Suamimu selingkuh itu Keterlaluan Itu jahat Jahat Jadi yang sekarang kamu lakukan Mendoakan Dan melupakan Mendoakan Agar dia bertobat Melupakan Tidak berharap Dia harus pulang Semakin kamu berharap Semakin kamu sakit Lalu tentu Masalah Anak yang menanyain Papinya di mana Masalah Anak yang menanyakan Di mana papinya Kamu akan diberi hikmat Tuhan Untuk menjawabnya Percaya Ya Kamu tidak punya Ada nama disini ya Bapak di surga Aku minta agar Wanita ini Usia 31 tahun Sejak sekarang Mengalami kesembuhan Aku mohon Bapak Dalam nama Yesus Kristus Aku mohon Kesembuhan Atas Kekasih ini Amin Kamu lihat Perubahan Fisik kamu Sejak saya doakan Kamu saat ini Kamu lihat Kamu lihat Buktinya ya Ingat kalau sudah sembuh Jangan berbuat dosa Melayani Tuhan Membesarkan Anakmu Tuhan Berkenan Kamu sembuh Tapi untuk Tuhan Bukan untuk dirimu sendiri Amin Dari wanita Usia 40 tahun Sudah menikah Di Jawa Timur Saya mau tanya Saya ingin menceraikan Suami Dikarenakan Dipunya Will Wanita idaman lain Saat ini Dia sudah meninggalkan Anak istri Keluar pulau Dan tidak menafkai Anak istri Yang tidak bekerja Suami juga Memutus komunikasi Dengan kami Pertanyaan saya Jika suatu saat Hubungan kami Dipulihkan Tuhan Tetapi Saya sudah menceraikannya Apakah boleh Langsung hidup bersama Kembali Atau kami Harus menikah Kembali Bukankah Cerai hanya surat saja Sedangkan hidup saya Sekarang Adalah seperti Orang bercerai Oh ya Kalau cerai hanya surat saja Kenapa mesti kamu Mau ngurus perceraian Tidak usah Digantung saja Ya Digantung Lalu kamu mencari Tuhan Mempersiapkan diri Berkemas-kemas Pulang ke surga Bagus Kamu gantung saja Nak Usia masih 40 tahun Kamu punya anak Kamu besarkan anak Kamu cari nafkah Untuk Mencari nafkah Untuk kamu Dan untuk Anakmu Sudah meninggalkan Anak istri Oke Tuhan menyertai kamu Lah puji Tuhan saja Tuhan menyertai kamu Ikuti apa yang saya nasihatkan Digantung Jangan urus surat cerai Kamu mencari Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dia mengharapkan Kamu suruh Dia mengharapkan Kamu urus surat cerai Jangan lakukan Gantung saja Oke Sekarang kepada Sekarang ibu rumah tangga Usia 38 tahun Sudah menikah Di Sarawak, Malaysia Pak Erah Saat saya menikah Dengan suami saya Status Dia duda Anak satu Anaknya cowok Dan dari kecil Lagi Anak tiri saya Di asal oleh Kakek neneknya Sampai dewasa Singkat cerita Sekarang sudah umur 25 tahun Dan sudah memiliki Seorang anak laki-laki Tapi pasangannya ini Adalah sepupunya sendiri Bapak mereka Saudara kandung Waduh Dan wanita ini Adalah janda Anak dua Hubungan mereka Sudah berjalan Hampir 5 tahun Dan sampai sekarang Sebagai orang tua Kami belum meresui Hubungan mereka Jadi mereka pun Belum sah Dalam hukum Atau agama Jadi ini anak tiri ya Oke Sebab kami menentang Keras perkawinan ini Sebab masih adik kakak Karena orang tuanya Kakak adik ya Yang perempuan ini Umurnya 30 tahun Lebih Perempuan ini Umurnya 30 tahun Lebih Sedangkan anak kami Waktu itu Baru jalan 19 tahun Wow Jadi Bidanya 11 tahun Saya khawatir Mereka akan jadi Contoh yang buruk Untuk adik-adik mereka Apalagi saya Dengan suami pun Ada seorang lagi Anak laki-laki Dan tidak mau Hal seperti ini Terulang kembali Anak tiri saya ini Orangnya pendiam Tapi menghanyutkan Suka berbohong Mencuri Malas kerja Saya bingung Pak Sebab saya hanya Seorang ibu sambung Ibu tiri maksudnya Saya mau tanya pak Apakah salah Kami menolak Hubungan mereka Dan membiarkan mereka Hidup dalam dosa Sedangkan istri Dari anak kami Sedangkan istri Dari anak kami Ini memang Memiliki cara hidup Yang tidak baik Kedua-duanya sama Malas kerja Suka mabok Tidak menghormati Orang tua Tolong pak Berikan nasihat Supaya sebagai orang tua Kami pun Tidak menanggung Dosa dan kutuk Seperti ini Sebab kami Masih ada anak Yang baru berumur 7 tahun Yang perlu Kami didik Dengan baik Yang pertama Saya beritahu Kalaupun Anda punya Lingkungan keluarga Yang baik Belum tentu Anakmu tidak Terpengaruh oleh Dunia luar Jadi Demi anakmu Supaya tidak Terpengaruh Anda juga Anda berjuang Supaya anak dirimu Tidak Menikah Dengan wanita Yang jauh lebih tua Itu tidak jaminan Ini saya ingatkan Jaminannya adalah Tuhan Anda harus hidup Dalam kebenaran Dan kesucian Maka anakmu Yang sekarang Umur 7 tahun Akan dibawa Kepada kebenaran Itu intinya Nah Saya nasihati Kamu untuk Tidak ikut-ikutan Kamu harus Lebih banyak Diam Sebab Ini anak tiri Kamu ibu sambung Dan keluarga mereka Akan lebih berat Untuk bersuara Tapi kamu Tidak perlu Ikut bersuara Banyak Kamu harus Lebih banyak Diam Ya Kalau kamu Tidak ingin Dia hidup dalam dosa Bagus Doakan saja Anak seperti ini Yang kamu bilang Menghanyutkan Suka bohong Malas Minum-minum Man keras Mabok Hanya bisa Didoakan Dan jangan Banyak bicara Biar Tuhan Yang bertindak Ingat Kamu jangan ikut Banyak terlibat Kamu diam Kamu berdoa Ingat ya Jangan Kamu Ikut Ribut Nanti Kamu malah Kehilangan Kesempatan Memberkati Anak Tiri ini Semua Ribut Kamu diam Satu hari Dia akan datang Kepada kamu Dan berkata Mam Apa yang harus Saya lakukan Baru kamu Bicara Tuhan berkati Dari wanita Usia 42 tahun Dua anak perempuan Masih kecil-kecil Cerai Sekitar Tiga tahun Lalu Saya diceraikan Sepia Oleh mantan Suami Dia terpincut Dengan Pelakor Pelakor ini Pernah berhubungan Dengan mantan Suami Saat pernikahan Tiga bulan Wow Aduh Sekitar Tiga tahun Ini Mereka Kembali Berhubungan Dengan mantan Pergi dari rumah Tanpa penjelasan Kesairan Anak-anak Saat ini Saya sudah ikhlas Dengan Kepergian Mantan Pelakor itu Pengganggu Laki 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 Orang Perebut Enggak Perebut Laki-laki Orang Atau Pengganggu Ya Yaudah Begitulah Pertanyaan saya Kalau saya ada pasangan Dan memenikah lagi Bagaimana Pak Eras Dari awal Saya tidak ingin Bercerai Dan penceraian Dari sepihak Karena ditekan Dari pihak Pelakor Pelakor Memakai kuasa Gelap Dari beberapa Teman saya Yang mempunyai karunia Penglihatan Kalau mantan Dibawa pengaruh Kuasa gelap Mohon penjelasan Pak Pendeta Bagaimana cara Saya mengatasi Masalah ini Yang pertama Kalau pria Jatuh cinta Ya Itu Seperti orang Gila Seperti orang Yang Berbeda Berubah Belum tentu Ya Dia diguna-guna Belum tentu Sinta itu Bisa mengubah Orang Ya Tapi bisa juga Dia diguna-guna Yang kamu lakukan Sekarang Jangan memikirkan Pria lain Apalagi menikah Kalau suatu hari Nanti Suamimu ini Bertobat Dia kembali Anak-anakmu Tidak kehilangan Ayah Kandungnya Jadi saran saya Kamu tidak Perlu Memikirkan Laki-laki lain Kamu urus Dirimu Dan anak-anakmu Kamu ketemu Kamu usia 42 tahun Untuk ketemu Pria baik Sudah susah Kalau kamu Menekat Mau menikah Akan menambah Masalah hidupmu Jangan Kamu akan Lebih bahagia sendiri Percaya Ya Cari Tuhan saja Bersama kami Wanita usia 54 tahun Sudah menikah Di Cipinang Jakarta Timur Salum Saya ditinggal suami Sejak tahun 2010 Sampai dengan sekarang Suami KDRT Pada saya Dan anak Bahkan anak kami Sampai rusak Telinga Dipukul Ayahnya Dan harus pakai Alat bantu Dengar Wow Dilaporkan polisi Masuk penjara Laki-laki ini Tanpa alat bantu Dengar Anak kami Tidak bisa dengar Terbaik di telinga kiri Dan kanan Posisi saya Digantung 13 tahun Tanpa ada info Apapun Juga tidak diberikan Nafkah serupiah pun Sejak tahun 2010 Apa saya boleh cerai 13 tahun Kami tidak tahu Keberadaan suami Baru diketahui Bahwa suami Sudah punya istri lagi Dan sepasang anak Saran saya Jangan Kamu cerai Kamu gantung saja Dia melanggar hukum Dia sudah terikat Pernikahan Kok bisa menikah lagi Gantung Gantung Ini tidak harus Kamu menikah lagi Dengan dia Umurmu sudah 54 tahun Sekarang Kamu urus Anak saja Kamu persiapan Ke langit baru Bumi baru Dan tidak perlu Memikirkan suami itu Oke Ikuti nasihat saya Digantung Jangan minta cerai Biar saja Yang penting Anda Ikut Tuhan Oke Dari pria usia 24 tahun Ini bukan dari Indonesia Salom Saya disini Ingin bertanya Papa saya Maksudnya Orang tua saya Setiap hari Mendengarkan kutbah Yang disampaikan Pak pendeta Pendeta siapa Tidak jelas nih Setiap hari Dia menekankan Tentang kekudusan Tetapi Apa yang ada pada Papa saya Tidak mencerminkan Keadaan dirinya Di rumah selalu Berlakunya Kepergaduhan Ribut maksudnya Antara ibu Dan ayah saya Mengenai topik Ketuhanan Bukan itu saja Malah papa saya Pergi ke gerejanya Untuk menghakimi Pelayan Tuhan Disana Jadi Alitorat Atau orang farisi Saya bertanya-tanya Mengapa Ini boleh Kenapa Ini terjadi Begitu kira-kira Sedangkan Ayah saya Mengikuti Kebaktian pendeta Secara online Sehingga Menangis Tapi senantiasa Tidak mempunyai Sukacita Dan kuat marah Apa Tanggapan Bapak terkait Dua hal ini Oke Yang pertama Pasti Ayahmu Tidak memiliki Kejujuran Terhadap diri sendiri Pasti Masa lalu Ayahmu ini Pahit Pahit Dari keluarga Atau pahit Dari segala pihak Sampai Dia tidak Mengenal dirinya Dengan benar Ini dalam Kejiwaan Termasuk sakit Dan parah Lalu apa yang harus Kami kita lakukan Kita Hanya Diam Dan berdoa Minta Hikmat Tuhan Pada waktu Yang pas Berbicara Kepadanya Saya beritahu Satu hal Tuhan Sayang Ayahmu Tuhan Tuhan akan Tegur Dia Dia tidak tahu Apa yang dia Perbuat Yang kedua Selain masa lalunya Yang pahit Yang kedua Ayahmu Kemungkinan Tapi ini kecil Masih materialistis Orang yang Materialistis itu Orang yang Tidak Berubah Secara benar Nah seperti ini Dia mendengar Khutbah Dia bicara Kekudusan Tapi hidupnya Tidak menjadi berkat Ya kalau ini Benar ya Tetapi sekali lagi Kamu diam Jangan ribut Apalagi Berdebat soal Ketuhanan Mamamu Suruh diam Ya sudah Kalau papa punya Pandangan begitu Ya terserah deh Gitu ya Tidak usah Bekelahi Tunggu waktu Yang tepat Dengan cara Yang tepat Bicara Kepada papa Dan ingat Ucapan saya Tuhan sayang Papamu Dan akan Menegur dia Sebab dia Ada di jalur Yang sebenarnya Benar Tetapi dia Tidak Kenal Dirinya Kasian Papamu Ini Kamu Menibulkan Kegaduhan Oke Tuhan berkati Dari wanita Usia 65 tahun Pangkal Pinang Bangka Belitung Pak Eras Mau bertanya Kalau orang Geset Boleh gak Meninggal Jasadnya Dibakar Kalau dibakar Bisa masuk Surga Enggak Jawabannya Ringkas Boleh Dibakar Dibakar Tidak Dibakar Tidak Menentukan Keselamatan Kalau Dia beriman Dengan Baik Atau Berkelakuan Dengan Baik Dia masuk Surga Dalam Damai Sejahtera Bakarlah Karena Itu Tidak Menentukan Keselamatan Oke Tuhan berkati Wanita Usia 36 tahun Sudah Menikah Kalimantan Selatan Salam Pak Pendeta Saya mau bertanya Apa yang harus saya Lakukan Apabila Suami Suka Main Judi Dan Tidak Pernah Jujur Dari Awal Pernikahan Sehingga Terlilit Banyak Hutang Dan Suami Hanya Minta Maaf Tapi Tidak Berubah Jujur Saya Capek Sekali Pak Menghadapi Situasi Seperti ini Karena Posisi Saya Sebagai Ibu Pekerja Dan Mengurus Anak-anak Di rumah Sedangkan Suami Bekerja Di kota Lain Dan Tinggal Bersama Orang Tuanya Bahkan Setiap Saya Dan Suami Selalu Ada Masalah Dia Enggan Menghubungi Anak-anak Saya Sampai Anak Sakit Pun Dia Tidak Peduli Tolong Pak Pendeta Pencerahannya Karena Disini Saya Berniat Untuk Berpisah Dengan Suami Yang Pertama Jangan Berniat Berpisah Dia Masih Memiliki Kesempatan Untuk Berubah Ya Kamu Harus Bersiap Dan Mulai Melangkah Menjadi Ibu Sekaligus Menjadi Ayah Bagi Anakmu Kamu Bisa Kamu Tahan Sebab Keadaan Ini Tidak Berlangsung Terus Menerus Kalau Kamu Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Bersama Kami Doa Pagi Mendengarkan Kutbah Doa Puasa Tuhan Akan Bertindak Kamu Lihat Apa Yang Terjadi Beberapa Waktu Kedepan Ini Tahan Mencari Tuhan Berseru Tuhan Tidak Akan Diam Tuhan Pasti Menolong Anda Tuhan Memberkati Luar Biasa Salom Pak Eras Yang saya Hormati Saya Mau Tanya Ini Dari Bria Usia 26 Tahun Saya Terlahir Sebagai Orang Kristen Di Keluarga Kristen Ayah Saya Dulu Orang Muslim Dan Mama Saya Seorang Budi Sebelum Menikah Dan Setelah Menikah Mereka Menjadi Kristen Keluarga Kita Harmonis Harmonis Saja Tidak Banyak Masalah Selamat Saya Sudah Menikah Tidak Sama Tetap Selamat Selamat Dosa Dosa Saya Ini Semakin Menjadi Jadi Saya Dari Mulai Lulus SMA Saya Sudah Pindah Keluar Negeri Tidak Di Indonesia Lagi Sampai Sekarang Tapi Saya Hampir Setiap Hari Dengarkan Video Pak Eras Ini pengakuan dosa-dosa saya pak Saya menghamili wanita dua kali dan menggugurkannya Saya mantan pecandu dan pengedar narkoba Saya pecandu beracudi, pecandu sek dan masturbasi Di suatu saat saya terkena breakdown dan merasa diri saya ini seperti sampah Dan tidak layak di muka Tuhan Sampai-sampai saya takut untuk kalau suatu saat harus berhadapan sama Tuhan Dengan perilaku-perilaku saya Saya ingin sekali bertobat tapi dosa-dosa saya ini sepertinya lengket sekali sama saya Saya selalu berdoa minta ampun dan minta bimbingan sama Tuhan Allah dan Yesus Kristus untuk kejalan yang benar Tapi masih kadang-kadang melakukan hal-hal yang sama Saya sangat takut untuk masuk neraka Makanya saya mau bertobat sedikit demi sedikit Pak Eras Dan apa yang harus saya lakukan Pak dengan semua dosa-dosa ku ini Saya belum dibaptis Pak By the way Sepertinya tidak melakukan dosa sampai saya mati Sepertinya tidak melakukan dosa sampai saya mati Susah banget Pak Tolong bimbingannya Oke Yang pertama Kamu kalau sampai memiliki perasaan berdosa Menyesal Ya ada Breakdown Merasa diri sampah Itu sebenarnya isarat Bahwa kamu masih memiliki kans besar Untuk menjadi anak Allah Kecuali orang sudah tidak punya lagi kesadaran untuk itu Wah itu sudah tutup buku Jadi bersyukur kalau kamu masih memiliki kesadaran ini Saya tidak Saya mau koreksi kalimatmu ini Saya mau sedikit demi sedikit Tidak bisa Kalau mau bertobat harus radikal Del putus Kalau sedikit demi sedikit kamu akan jatuh Lebih baik kamu del Walaupun kenyataannya kamu masih bisa berdosa Del lagi Berdosa del lagi Sampai kamu bisa del Putus total Lakukan yang saya nasihatkan Dengan mendengar suara kebenaran Ikut doa Kamu akan semakin tertantang untuk hidup suci Kamu makin jijik terhadap dosa Dan setiap kali kamu berbuat dosa Kamu akan sangat terseksa Sampai kamu trauma Selamat Datang di dunia kami Kalau kamu membutuhkan seorang konseler Saya akan mengirimkannya Tapi kalau ini hal yang Maksud saya Kamu merasa ini Private Confidential Strictly confidential Saya tidak bisa mengirim Apa namanya Seorang konseler Yang menelpon Anda Walaupun Anda di luar negeri Selamat Kamu Dekat dengan kerajaan Allah Kamu sudah mulai masuk Welcome home Oke Saya akan jadi bapak rohanimu Dan akan membimbing kamu Sampai jumpa di episode yang akan datang Tuhan berkati Terima kasih 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 Terima kasih